Kisah Sinaga Langit Jelit 12 Goat Kong lama lalu mengembangkan kedua lengannya, dan perlahan-lahan kedua tangannya bergerak ke atas kepala dalam bentuk sembah, kemudian didorongkan ke depan dan mulutnya mengeluarkan dingungan aneh. Tiba-tiba ada angin menyambar ke depan. Angin itu berpusing dan menerjang Bilan. Akan tetapi Bilan merangkap kedua tangan depan dada seperti sembah, kedua matanya terpejamlah membiarkan angin itu berpusing di sekitar tubuhnya. Angin berpusing kuat dan membawa tanah dan debu ke atas, akan tetapi tidak kuat mengangkat tubuh Bilan. Kini perlahan-lahan Bilan mengembangkan kedua tangannya dan mendorong ke depan. Angin berpusing itu kini meninggalkannya dan membalik menyerang Goat Kong lama. Pendeta lama itu terkejut. Tubuhnya hampir terpelanting oleh putaran angin dan cepat DLA menghentulkan sihirnya. Angin berhentul dan wajah pendeta lama itu menjadi pucat. Goat Kong lama mengerahkan tenaganya dan mementak dengan awara menggetar penuhi bawa. Han Bilan, berlututlah engkau Bilan juga mengerahkan tenaga batin dalam suaranya ketika ia berkata, Siapa yang berlutut? Aku ataukah engkau? Yang pasti engkau, Goat Kong lama. Hayo, berilah contoh Goat Kong lama terkejut karena tiba-tiba tanpa dapat ditolaknya lagi, Kedua lututnya menjadi lemas dan dia jatuh berlutut. Akan tetapi dia segera menyadari keadaan yang tidak wajar ini dan cepat meloncat berdiri lagi. Terdengar suara tawa dari para murid Kun Lun Pai yang merasa senang melihat pendeta lama itu dipermainkan. Sementara itu, Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou menjadi semakin heran. Mereka tahu bahwa dua orang itu tadi mengadu kekuatan sihir. Siapakah gadis muda yang selain menguasa Ngorong Heng Lan Hoan Kun Hoat juga memiliki lemu SLHLR yang demikian kuai Inel. Goat Kong lama maklum bahwa dengan serpun dia tidak akan mampu mengalahkan garusaneh ini. Maka sambil mengeluarkan gerengan dasyat, dia segera menerjang ke depan dan menyerang gadis itu dengan cepat. Semua serangan dilakukan dengan kedua tangan terbuka dan miring, seringkali gerakannya seperti orang menyembah dan gerakan silatnya lemah-lembet, namun setiap sambaran tangan yang menerjang mengandung tenaga yang kuat. Bilan segera mengenal ilmu silat Kuan Im Sin Chaang, tangan sakti Dewi Kuan Im, itu. Untuk menyenangkan hati para pimpinan Kun Lun Pai, ia tetap memainkan ilmu silat Ngorong Heng Lian Hoan Kun Hoat. Terjadilah pertandingan hebat dan seru. Tentu saja pihak Bilan lebih untunglah mengenal dan hafal sekali ilmu silat Kuan Im Sin Chaang yang diajarkan JLT Kong lama kepadanya. Maka menghadap peserangan dengan ilmu silat ini tentu saja ia sudah mengenali kaliku dan perkembangannya sehingga mudah menghindarkan diri. Sebaliknya, Goat Kong lama yang tidak menguasai Ngorong Heng Lian Hoan Kun Hoat sepenuhnya, hanya menguasai setengahnya saja, menjadi repot menghadapi desakan Bilan. Beberapa kali kaki atau tangan gadis itu mengenai sasaran, akan tetapi Goat Kong lama melindungi dirinya dengan ilmu kebal yang kuat sehingga dia tidak sampai roboh. Selain itu, juga Bilan tidak menggunakan tenaga sepenuhnya karena bagaimanapun juga, gadis ini tahu bahwa lawannya adalah murid keponakan suhunya sehingga masih terhitung saudara seperguruan sendiri. Akan tetapi melat Goat Kong. Latiha belum juga mau mengaku kalah walaupun sudah beberapa kali terkena tendangan atau tamparannya, Bilan menjadi marah juga. Orang ini tak tahu diri, pikirnya dan perlu diberi hajaran yang lebih keras. Hai It. Ia menyerang dengan serangkaian serangan dari Ngorong Heng Lian Hoan Kun Hoat yang sambung menyambung. Goat Kong lama berusaha untuk mempertahankan diri dengan tangkisan dan elakan, Akan tetapi karena jurus yang dipergunakan Bilan Intmeru titik komepakan jurus-jurus lemuslat yang belum pernah dipelajarinya, maka dia menjadi bingung tidak mengenal perkembangannya dan tidak dapat menghindarkan diri lakt ketika kaki kiri gadis itu mencuat dengan cepat dan kuat ke arah dada kanannya. Sekali ini Bilan mengerahkan tenaga SLN Kangnya. Des biarpun Goat Kong amat telah melindungi dirinya dengan ilmu kebalan, namun tendangan itu terlalu kuat menembus kekebalannya dan dia pun terjengkiling dan terbantlem jatuh. Dia merasa dada kanannya nyeri dan ketika dirabanya, tahulah dia bahwa sebuah tulang igainya patah. Goat Kang lama terkejut dan merasa penasaran sekal. Menang kalah merupakan hal belasa dalam pertandingan silat, akan tetapi dia merasa dipermalukan DL depan semua anggauta kunlunpai yang berkumpul di situ dan yang kini semua tersenyum gembira melihat kemenangan Bilan. Dia meraba punggungnya dan serat. Tangan kanannya telah mencabut pedang. Pada saat itu, Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou melompat ke depan. Sian Chai, Goat Kong lama, pertandingan ini bukan permusuhan, mengapa menggunakan senjata? Kalau engkau menggunakan senjata, terpaksa kami akan renemu sirmu dengan kekerasan. Engkau jelas telah dikalahkan seorang murid kunlunpai, mengapa masih nekat? Han Bilan, sebagai murid kunlunpai, engkau kami minta untuk menceritakan di mana adanya pendeta lama yang dicari Goat Kong lama itu agar tidak ada urusan lagi antara kunlunpai dan D.L.A. D.L.A. menghadapi Goat Kong lama yang terpaksa menyarungkan kembal pedangnya karena kalau sampai para pimpinan kunlunpai marah dan turun tangan, tak mungkin dia akan dapat lolos. Baru melawan gadis itu saja sudah berat sekali. Goat Kong lama, Kalau engkau merasa sebagai orang gagah kenapa teledak memenuhi, Jan Jumutadu, engkau telah kalah dan engkau harus mohon ampun kepada pimpinan kunlunpai. Setelah itu baru akan dapat ku beritahu di mana adanya Jip Kong lama. Goat Kong lama tidak dapat menyangkau lagu akan kekalahannya tadi, maka dengan muka merah dia lala menjatuhkan diril berlutut menghadap Kui Beng Taisu dan berkata, Kui Beng Taisu, Pinceng, Aku, bersalah dan minta maaf, Sudahlah, Goat Kong lama. Kami tidak dapat menerima penghormatah seperti ini. Semua itu hanya kesalahpahaman belaka. Yang sudah biarlah berlalu. Bangkitlah ketua kunlunpai itu menggerakkan tangan kanannya ke depan dan Goat Kong lama merasa ada alun amat kuat menyambar dan seolah mengangkatnya sehlengga dia terpaksa bangkok berdiri. Dia terkejut sekali dan menyesal bahwa Tadliat terlalu memandang rendah orang. Ternyata ketua kunlunpai yang sudah tua INL memilkuh tenaga sakti yang luar biasa. Han BLan, sekarang katakan BL mana adanya Jip Kong lama, katanya kepada Bilan, kini lenyaplah sikapnya yang angkuh tadi. Dia sudah pergi ke barat, hendak kembali ke Tibet dan menyerahkan diri kepada para pimpinan lama di sana, kata BL Lan dan dalam suaranya terkandung kesedihan mengenang gunyah yang disayangnya itu. Pendeta lama itu memandang kepadanya dengan alis berkerut dan sinar matanya membayangkan ketidakpercayaannya. Bagaimana aku dapat mempercayai keterangan itu engkau harus percaya karena aku adalah muridnya, kata Bilan. Engkau, engkau, muridnya, kata Goat Kong lama dengan metel, terbelalak. Tapi, engkau takde melawanku dengan gerog heng lian hoan kun hoat benar. Aku juga murid kunlun pal. Akan tetapi Jit Kong lama juga guruku. Kau lihat ini kata gad itu dan ia segera membuat gerakan silat dengan kedua tangan miring seperti orang memuja. Kuan Im Sintiang, tangari sakti Dewi Kuan Im Seru Goat Kong lama. Dan lihat ini Bilan memungut sebatang ranting kayu lalu bersilat beberapa jurus dengan ranting kayu itu. Kimbok Sintung Hoat, ilmu tongkat sakti kayu emas, kembali Goat Kong lama berseru. Kau titik kau benar muridnya nah, percayakah engkau sekarang suhu Jit Kong lama sudah pulari ke Tibet untuk menyerahkan diri, bertobat dan menebus semua dosanya. Pergilah Goat Kong lama mengangguk-angguk, mengangkat kedua tangan depan dada, menghadapi pimpinan kunlun pai, membungkuk lalu berkata Om Itohut. Pinceng mohon maaf dan mohon diri setelah berkata demikian, pendeta lama itu memutar tubuhnya lalu berlari cepat seperti terbang meninggalkan tempat itu. Kini Bilan menghadapi Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou. Dua orang pimpinan kunlun pai itu menatap wajah Bilan dengan penuh keheranan. Mereka merasa penasaran sekali. Murid pendeta lama Tibet dan sekaligus juga murid kunlun pai yang dibuktikannya dengan kemahiran ilmu silat pusaka kunlun pai. Banyak pertanyaan yang memenuhi hati Kui Beng Tai Su. Betapapun juga, gadis ini telah membela nama kunlun pai dengan mengalahkan Goat Kong lama tadi. Dan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi hatinya, dia merasa tidak leluasa karena disitu berkumpul semua murid kunlun pai. Nonahan Bilan, engkau tadi mengatakan bahwa engkau datang ini untuk menghadap kami tanya ketua kunlun pai itu. Benar, locian pua, jawab Bilan sambil menghampiri buntalan pakaiannya. Kalau begitu, mari kita masuk dan bicara di dalam, ajak ketua kunlun pai itu. Bilan mengangguk dan ia mengikuti Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou memasuki kuil. Setelah mereka duduk dalam ruangan tengah yang tertutup. Bilan meletakkan buntalan pakaiannya di atas meja. Nah, sekarang janganlah membuat kami terlalu lama keheranan dan menduga-duga, Nonahan Bilan. Ceritakanlah mengapa engkau datang ke kunlun pai dan hendak bertemu dengan kami tanya Kui Beng Tai Su. Dan bagaimana pula engkau mengaku sebagai murid kunlun pai dan menguasai, Gou Hang Lian Hoan kun hoat tanya pula. Hui In Siankou? Bilan tersenyum, akan tetapi menghela nafas panjang. Panjang ceritanya dao sebelumnya saya harap lociampu timpinan kunlun pai suka memaafkan saya. Saya sudah sebelas tahun lamanya ikut Suhu Jip Kong lama yang mengasingkan diri di sebuah puncak kunlun san, mempelajari ilmu-ilmu dari Suhu. Beberapa hari yang lalu, saya berpisah dari Suhu yang ingin kembali ke Tibet, tugas saya yang pertama adalah berkunjung ke kunlun pai, menghadap para pimpinan kunlun pai. Akan tetapi baru saja tiba di pekarangan kuil saya melihat Goat Kong lama, mendengar pembicaraannya dan melihat betapa dia menantang bertanding kepada para pimpinan kunlun pai. Karena itulah maka saya memeranikan diri menghadapinya untuk membela kunlun pai karena saya merasa sebagai kewajiban saya membela kunlun pai. Tati engkau menguasai ilmu silat pusaka kami, kata Hui In Siankou. Bilan tersenyum, terjadinya kurang lebih setahun yang lalu. Pada suatu hari saya bertemu dengan seorang pemuda sombong. Ketika melihat bahwa dia membawa kitab-kitab kuno dalam buntalan pakaiannya, saya lalu meminjam sebuah kitab tanpa dia ketahui, Sian Chai. Itu namanya menjuri seruwi In Siankou. Bilan tersenyum manis memandang wajah pendeta wanita itu dan matanya bersinar-sinar nakal. Saya hanya ingin memberi pelajaran padanya agar DLA tidak sombong. Biar tahu rasa dia. Ketika saya melihat bahwa kitab itu berisi pelajaran ilmu silat, saya tertarik sekal dan saya mendengar darl suhu bahwa kitab itu adalah kitab pusaka MLLK Kunlun pal. Saya mengambil keputusan untuk menunjam kitab itu dan di bawah bimbingan dan petunjuk suhu, saya mempelajari dan melatihnya selama setahun. Karena saya memang merasa pinjam, maka setelah selesai saya pelajari dan saya kuasai, begitu berpisah dari suhu, saya langsung menghadap pimpinan Kunlun tai untuk menggembalikan kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat ini, Lha membuka buntalan pakaiannya mengambil kitab itu dan menyerahkannya kepada Kui Beng Tai Su. Kui Beng Tai Su menerima kitab itu memeriksanya sebentar dan dia mengangguk-angguk, Sian Chai. Memang inilah kitab kam yang hilang puluhan tahun yang lalu itu. Nona Hon bilang, pemuda yang kau maksudkan itu adalah murid dari Tiong Li Chin Jin yang bermaksud mengembalikan kitab itu kepada kami. Dia melaporkan bahwa kitab itu hilang dalam perjalanan. Kiranya engkau yang mengambilnya, saya mengenjamnya, Lho Chian Pua, dan Hari NL saya kembalikan. Harap Lho Chian PWS suka memaafkan saya, kamu memaafkanmu, Nona. Bagaimanapun juga, engkau sudah berani membela Kun Lun Pai dengan taruhan nyawa dan mengaku sebagai murid Kun Lun Pai. Kalau engkau murid Kun Lun Pai, maka mempelajari Ngorong Heng Lian Hoan Kun Hoat tentu tidak bersalah karena tingkat kepandayanmu juga sudah memadai. Karena itu, engkau baru sah kami terima sebagai murid Kun Lun Pai kalau engkau mengakui pintu, aku, sebagai guru dan ini adalah Hwi In Siankou, sumoiku yang menjadi ketua Kun Lun Pai bagian wanita, jadi ia juga gurumu. Bilan mengerti apa yang dirnaksudkan kakek itu, maka ia pun segera berlutut memberi hormat kepada kedua orang tua itu, memberi hormat kepada Kui Beng Taisu dan menyebut Suhu lalu kepada Hwi In Siankou dengan menyebut Subo, ibu guru. Hwi In Siankou menyentuh kedua pundak Bilan dan Piyang Yuruhnya bangkit dan duduk kembali. Setelah kedua orang ketua Kun Lun Pai ini menerima Bilan sebagai murid Kun Lun Pai, gadis itu lalu diperkenalkan kepada semua murid Kun Lun Pai. Semua murid merasa girang dan kagum mempunyai saudara seperguruan yang demikian lihai. Hwi In Siankou tidak lupa untuk kena perkenalkan Bilan kepada Bia Win Sutai yang masih menjalani hukuman dalam pondok pengasingan. Pendeta wanita ini ketika diberitahu tentang Hon Bilan yang telah membela Kun Lun Pai dan kini diakui sebagai murid yang sah dari Kun Lun Pai, mau menerima belan berkunjung kepadanya di pondok pengasingan. Bilan memasuki pondok yang sepi itu dan segera berlutut menghadap pendeta wanita yang juga duduk DL atas lantai sambil bersilah itu. Bila sudah mendengar tentang Bia Win Sutai yang menjalani hukuman dan ia merasa kasihan kepada pendeta wanita yang masih tampak berwajah manus itu. Baru mengasengkan DLRL selama setahun saja wajah Bia Win Sutai sudah berubah, tidak ada garis-garis yang menunjukkan kekerasan hatinya lagul pada wajahnya. Bidi Guru, titik satu Bilan menegur ragu. Bila Win Sutai membuka mata, memandang kepada Bilan dan ia tersenyum kagum. Ah, engkau cantik jelita dan lincah sekali. Engkau yang bernama Han Bilan dan yang telah membela Kun Lun Pai dan mengalahkan pendeta lama yang amat lihai. Setelah berkunjung ke sini dan mengembalikan kitab engkau lalu hendak pergi kemana, Bilan saya akan melanjutkan perjalanan saya, Bibi Guru. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya di Lian An, Heng Tong, ah, ke kota Raja Kerajaan Lemsang, Sao Selatan. Jauh sekali. Bilan, engkau adalah murid Kun Lun Pai yang telah menguasai Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat. Berarti lengkat kepandayanmu sudah tinggi sekali. Aku ingin minta bantuanmu, maukah engkau menolongku? Bilan-bilan merasa heran sekali. Bantuan apa yang dibutuhkan pendeta wanita inilah hanya mendapat keterangan dari para murid Kun Lun Pai dan juga dari Hwi In Siankou bahwa Bia Win Sutai ini sedang merijalani hukuman dan diharuskan tinggal di pondok pengasingan untuk bersamadi dan bertobat. Kini wanita yang sudah menjalani hukuman selama setahun itu ingin minta pertolongannya Bibi Guru, Tentu saja saya suka minolongmu, asal saja tidak melanggar peraturan Kun Lun Pai dan tidak berlawanan dengan hati nurani saya sendiri, jawabnya hati-hati. Bia Win Sutai mengangguk-angguk. Bagus sekali. Memang demikianlah seharusnya seorang pendekar dan murid Kun Lun Pai yang baik. Tidak seperti aku dahulu yang hanya menurutkan gejolak perasaan hati sendiri. Kekerasan hatiku membuat dua orang murid yang kusayangi sekarang ini, pergi mencar seseorang untuk membunuhnya dan aku mentah bantuanmu, yaitu apabila dalam perjalananmu engkau menjumpai mereka, sampaikanlah pesanku bahwa peraturan pernikahan itu sekarang sudah kubatalkan dan katakan agar mereka berdua tidak lagi berusaha membunuh laki-laki itu B.L.N. mendengarkan dengan heran. Bibi Guru, apakah Bibi Guru tidak mau memberi penjelasan kepada saya agar saya mengerti duduknya perkara? Siapakah kedua orang murid Bibi Guru itu dan siapa pula laki-laki yang hendak mereka bunuh itu? Mengapa pula hendak mereka bunuh Bia Win Sutai menghela nafas panjang? Baiklah, akan ku jelaskan, Bilan. Setahun yang lalu, muridku Kim Lan dalam pertandingan silat dikalahkan seorang pemuda. Sudah menjadi peraturanku ketika itu bahwa muridku yang kalah oleh seorang pria harus menjadi istrinya. Kalau pria itu menolaknya, maka muridku harus membunuh perlah itu. K.I.R.I.L.N. kalah dan pria itu menolak menjadi titik suaminya, maka Kim Lan lalu pergi untuk mencari pemuda itu dan membunuhnya. I.I.Y.I.N., muridku yang kedua, ikut pergi bersama sucinya, kakak seperguruannya. Pemuda itu bernama Soutian Leong, murid Tiong Li Chin Jin, murid Tiong Li Chin Jin. Bibi maksudkan, peniuda itu yang tadinya membawa kitab untuk diserahkan kepada pimpinan Kun Lun Pai Bilan dan teringat akan Soutian Leong yang tadinya belum ia ketahui namanya. Benar, Bilan. Dialah orangnya yang telah mengalahkan Kim Lan akan tetapi tidak mau menjadi suaminya, tapi, tapi, Bibi. Bagaimana tak ada aturan seperti itu? Kalau kalah harus menjadi istri orang yang mengatahkan dan kalau pria itu menolak atau dibunuh. Aneh sekali peraturan itu, Bibi. Maafkan saya, akan tetapi bagaimana mungkin perjodohan dapat dipaksakan seperti itu? Kata Bilan sambil menahan tawa karena hatinya merasa geli. Peraturan itu dianggapnya konyol. Bia Wen setai menghela nafas panjang. Sekarang aku pun dapat melihat betapa bodohnya peraturan yang kubuat menurutkan perasaan hari itu. Karena itu, Su Heng menegurku dan menyuruhku bertobat di sini selama tiga tahun. Aku menyesal, maka tolonglah aku, Bilan. Kalau engkau bertemu dengan Kim Lan dan Aya Ien, cegah mereka membunuh Soutian Leong dan katakan bahwa peraturanku itu sudah ku cabut, Bilan mengangguk. Baiklah, Bibi. Mudah-mudahan saya akan dapat bertemu dengan mereka, setelah meninggalkan kondok pengasingan itu, Bilan tak dapat menahan rasa geli hatinya dan ia tertawa sendiri. Peraturan yang aneh. Dalam pertandingan sudah dikalahkan pemuda itu, bagai Inana dapat membunuhnya? Hem, jadi pemuda itu bernama Soutian Leong titik murid Tiong Li Chin Jin. Ilmu silatnya memang hebat dan ia sudah menyaksikannya sendiri ketika pemuda itu menol titik long para saudagar yang diganggu perampok-perampok Lai. Setelah tinggal D.L. Kunlun Pai selama dua hari, Bilan lalu berpamuk untuk melanjutkan perjalanannya lah ingin menjenguk ayah ibunya D.L. Kota Raja dan hatinya berbahagia sekali membayangkan ia akan bertemu dan berkumpul kembali dengan orang tuanya. Tentu selama ini orang tuanya amat mengkhawatirkan keselamatannya lah membayangkan betapa akan gembiranya hati ayah ibunya kalau bertemu dengannya. Dan ia pun akad mencari Oukan yang telah membunuh Luma, pelayan tua yang setia dan yang menurut ibunya masih bibit ibunya sendiri dan yang amat mencintanya. Ia masih ingat bahwa ayah ibunya adalah orang-orang gagah yang memimpin pasukan dan ketleka menenggalkannya, mereka berangkat untuk perang membantu pasukan besar. Jenderal Gak Huila pun teringat bahwa ia pesan kepada ayahnya untuk membawa oleh-oleh sebatang pedang bengkok yang biasa dipakai perwira kerajaan Kin. Bilan tersenyum kalau ingat akan hal ini. Apakah kini ayahnya sudah membawakan oleh-oleh itu dan masih menyimpannya? Tidak, ayah, tidak. Aku tidak percaya gadis itu menangis sesengguhkanlah adalah Kwee Bihawa, berusia kurang lebih 19 tahun. Gadis ini memiliki wajah yang manis sekali, kecantikan yang khas, tidak seperti perempuan bangsa Han lainnya. Kejelitaannya terasa asing. Memang sesungguhnya, ada kecantikan suku Mancu dalam dirinya. Ayahnya, Kwee Buhtu, adalah seorang peranakan Mancu yang menjadi guru silat dari perguruan silat Pekeng Bukaan, perguruan silat Garuda Putih, dan Telenggal D. Daerah Utara. Istri Kwee Buhtu juga seorang wanita Mancu, maka tidak mengherankan kalau kecantikan yang dimiliki Kwee Bihawa adalah kecantikan peranakan Han dan Mancu. Kepleka bangsa Yew Chen menguasai daerah utara dan mendirikan dinasti Kin, Kwee Buhtu melarikan diri, membawa istri dan seorang anaknya. Akan tetapi istrinya mati dalam perjalanan dan akhirnya dia tinggal D. L. Pegunungan dekat Siaulimpai. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pada suatu malam seseorang mitnasuki kamar B. H. W. A., menotoknya dan memperkosanya. Kwee Buhtu marah sekal dan menyerbu Siaulimpai karena merasa yakin bahwa pelakunya adalah murid Siaulimpai. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap Chia Song, murid Siaulimpai yang lain itu, adalah seorang kepala perampok dan pemerkosa itu kemudian dibunuh Chia Song. Dengan hati sedih Kwee Buhtu pulang dan menceritakan hal itu kepada putrinya. B. H. W. A. menyambut cerita ayahnya itu dengan tangis. Kwee Buhtu memandang putrinya dan menghela nafas panjang. Dia merasa iba sekali kepada putrinya yang tersayang. Putrinya adalah satu-satunya orang yang dia miliki di Dunla ini, satu-satunya orang yang paling dekat dengan hatinya. Dia lah mau berkorban apa saja, kalau perlu nyawanya, untuk putrinya. Di H. W. A., percayalah, aku pun menyesal bukan main. Tadinya aku bermaksud minta pertanggungan lawap Giamci dan ia harus menikahimu untuk mencuklaib. Akan tetapi murid Siaulimpai itu terlanjur turun tangan membunuhnya. B. L. H. W. A. sudah menguatkan hatunya dan menghentulkan tangusnya, lah mengangkat mukanya yang agak pucat dan sepaang matanya yang merah karena tangus. Ayah, aku sukar dapat percaya bahwa pelakunya adalah seorang kepala perampok. B. Bagaimana dia beranggung mengganggu keluarga ayah anakku, bagaimana aku telah akan mempercayanya? Ketika dia ditangkap Chia Song murid Siaulimpai itu dan dihadapkan padaku, penjahat itu telah mengaku sendiri. Dan ingat, dia bukan kepala perampok biasa. Dia menjadi kepala gerombolan yang bersarang di bukel tangsa tak jauh dari sini. J. Julukannya Wai Hui Hou Wong, Raja Harimau Terbang, sedikitnya menunjukkan bahwa dia memiliki kepandayan yang tinggi juga, aku masih merasa penasaran, ayah. Orang itu sangat lihai. Ketika memasuki kamarku, sama sekali aku tidak mendengar apa-apa. Hal INL menunjukkan dia tentu memiliki ginkeng, ilmu miringankan tubuh, yang sempurna. Pariah hal, aku biasanya peka sekali, sedikit saja suara mencurigakan sudah cukup untuk membangunkan aku. Dan totokannya itu, benar-benar melumpuhkan seluruh tubuhku. Bukan main lihainya, sudahlah, di HWA. Tidak perlu penasaran lagi. Bagaimanapun juga, pelakunya sudah mengaku dan sudah terhukum mati. Aku merasa lelah sekali lahir batin, periul mengasuh, kata Kwe Buntus sambil memasuki kamarnya. Bihawa masih duduk termenung. Ia merasa menyesal sekali, dan kecewa mendengar bahwa yang memperkosanya dahulu adalah seorang kepala perampok, seorang penjahat. Kalau saja pelakunya itu seotang murid Siaw Lim Pai, seorang pendekar seperti yang disangkanya semula, tentu ia tidak akan merasa sehina itu. Akan tetapi seorang kepala perampok? Andai kata penjahat itu tertangkap hudup-hudup pun ia tidak akan sudi menjadi istri seorang kepala perampok. Ia akan tetapi hatinya masih belum puas lah, masih penasaran sekalilah, masih ingat benar. Pria yang memperkosanya malam itu, walaupun dalam keadaan gelap dan ia sama sekali tidak dapat melihat wajahnya, namun tidak mungkin laki-laki itu seorang penjahat yang kasar dan kejam. Biarpun tidak mengucapkan sepatah pun kata, biarpunlah tidak dapat melihat orangnya, namun laki-laki itu demikian lemah lembut. Tidak mungkin dia seorang kepala perampok, seorang penjahat yang kasar dan kejamlah harus menyelidikinya sendiri. Ayahnya kadang terlalu keras, lebih banyak penggunakan tenaga daripada akal. Timbulah semangat di HWA dan pada keesokan harinya, Kwe Buncu mendapatkan kamar anak pihak kosong dan hanya menemukan sepucuk surat tulisan tangan anaknya yang ditujukan kepadanya. Ayah, saya pergi merantau untuk menghibur hati yang gundah. Harap ayah jangan mencari saya karena saya tidak akan pulang sebelum kedukaan ini lenyap. Kalau sudah tiba saatnya saya pasti pulang, anak, Kwe Bihawa. Pada saat itu muncul keinginan Kwe Buncu untuk mengejar anaknya, dan mencegahnya pergi. Dia sudah melompat keluar kamar dan hendak lari mengejar keluar rumah, akan tetapi setibanya di luar rumah, dia berhenti dan sekali lagi dibacanya surat anaknya. Dia mengjeleng kepalanya dan menghela nafas panjang, lalu menyimpan surat itu dan masuk kembali ke dalam rumah. Tidak dia tidak akan melakukan pengejaran. Dia mengenal baik puterinya itu. Di balik kelembutannya, anak itu mempunyai hati yang keras, tekat yang bulat seperti yang dimiliki kaum wanita suku mancui pada umumnya. Anaknya sudah mengambil keputusan untuk pergi merantau dan ia tidak akan mau dicegah, tidak akan dapat dilarang ataupun dibujuk. Apalagi anaknya itu bukan seorang wanita lemah. Sejak kecil sudah belajar dan berlatih silat dengan baik dan termasuk seorang yang berbakat. Anaknya tidak akan mudah diganggu orang jahatlah pandai menjaga dan memelah diri. Hal itu tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya merasa sedih harus berpisah dari putrinya. Akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia menghalangi niat putrinya, hal itu akan membuat Bihawa marah dan berduka. Maka, dengan hati berat tayah ini mengambil keputusan untuk kena nanti saja di situ sampai putrinya pulang. Pada keesokan harinya, Kwe Bihawa berjalan seorang diri mendaki lareng dekat puncak Bukit Angsa. Tidak sukar baginya untuk menemukan bukit ini yang tidak berada terlalu jauh dari tempat tinggalnya yang berada di bukit lain dari pegunungan itu. Bukit Angsa itu darat jauh sudah tampak. Belar pun tungginya tidak banyak bedanya dengan bukit-bukit lain yang memenuhi daerah pegunungan itu, namun Bukit Angsa mempunyai ciri yang khas, yaitu bentuk puncaknya. Puncak bukit dengan pohon-pohon besar itu, tampak dari jauh membentuk seekor angsa. Setelah BLHWA tiba, DL dekat puncak kelebat-lebat berkelebatan bayangan belasan orang dan dia sudah dikepung oleh orang-orang yang tampak bengis menyeramkan. Mereka amua membawa sebayang golok dengan tangan kanan. DL baju mereka baglan dada terdapat lukusan seekor harimau terbang. Tahulah BHWA ia berhadapan dengan gerombolan yang dipimpin oleh Wihowong Yamti, pemlempin gerombolan harimau terbang. Seorang di antara mereka, yang agaknya menjadi pemimpin, ketika melihat sebatang ipedang tergantung DL punggung gadis manis itu bersikap hati-hati dan dia melangkah maju menghadapi BHWA dan bertanya. Nona, siapakah engkau dan apakah hendakmu datang dan melanggar daerah kekuasaan kami tidak perlu kalian tahu siapa aku. Aku sengaja datang ke sini hendak mencari keterangan tentang seorang yang bernama Wihowong Yamti, l, kata BHWA. Mendengar jawaban ini, orang-orang itu tampak terkejut dan marah. Mereka mengepung ketat dan siap dengan golok mereka. Lama cemati musuhi bunuh ia untuk menyembahyangi arwah Giamtoako 15 orang itu sering tak menyerbu. BHWA dari segala jurusan. BHWA menggerakkan tangan kanannya dan tampak sinar berkilat ketika ia mencabut pedang. Kemudian sinar pedannya bergulung-gulung ketika ia menyambut serangan, mereka. Sinar pedang itu menyambar-nyambar dilikuti tamparan tangan kirl dan tendangan kakunya. Terdengar terlakan para pengeroyok dan meretap pun roboh berpelantingan, terkena tamparan atau tendangan, sedangkan golok mereka patah dan terpental ketika bertemu sinar pedang. 15 orang itu terkejut bukan mendah mereka menjadi ketakutan lalu melarikan diri pontang-pantang ke arah puncak. BHWA melakukan pengejaran ke puncak Bukit Tangsa. Di puncak telah menemukan sarang gerombolan yang merupakan sebuah perkampungan dengan ruang rumah kayu sederhana. Ketika ia memasuki perkampungan itu, di situ tampak sepi. Semua pondok tertutup pintu dan jendelanya. Akan tetapi ia maklum bahwa para anggauta gerombolan itu masih berada di situ, bersembuye dalam ruang rumah yang tertutup. BHWA melat sebuah rumah yang paling besar di antara rumah-rumah lainlah menghampiri rumah besar itu, berdiri di depannya lalu berseru samblu mengerahkan sinkangnya. Sehlemga suaranya terdengar melengkeleng-nyarung dan menggetar DL seluruh perkampungan itu. He, semua anggauta gerombolan macan terbang, keluarlah aku tidak ingin mencelakai kalian. Kedatanganku hanya ingin minta keterangan dari kalian. Hayo keluar, kalau tidak aku akan marah dan akanku bakar seluruh perkampungan ini gertakannya berhasil. Rumah-rumah mulai membuka pintunya dan bermunculanlah para anggauta gerombolan yang tadi mengeroyoknya dan bersama mereka keluar pula wanita-wanita dan kanak-kanak, yaitu keluarga mereka. Setelah pemimpin mereka menjatuhkan diri berlutut, semuanya lalu berlutut bersama keluarga mereka. Jumlah para anggauta gerombolan itu sebanyak 20 orang lebih dan keluarga mereka lebih banyak lagi. Nih yap, pendekar wanta, ampunkan kami, kata pemimpin gerombolan itu. Di HWA memperhatikan seorang wanita cantik berusia kurang lebih 25 tahun yang menuntun seorang anak perempuan berusia sekitar 4 tahun keluar dari rumah besar, diikuti beberapa orang wanita berpakaian pelayan. Wanita ini pun mengajak anaknya menjatuhkan diri berlutut. Aku tidak akan mencelakai kalian asalkan kalian mau memberitahu padaku dengan sejujurnya tentang Hui Hou Wong Yam Ti. Siapa di antara kalian yang dapat memberi keterangan yang lengkap tentang dia? Saya dapat, Nih yap. Saya Giam Kui, adik kandung kakak Giam Ti, kata laki-laki berusia 27 tahun yang tadi bersikap sebagai pimpinan gerombolan itu. Saya juga bisa, Nih yap. Saya adalah istri Hui Hou Wong Yam Ti, kata wanita cantik tadi dengan suara lembut. Baik, kalian berdua boleh menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya. Dan yang lain bubarlah, lakukan pekerjaan kalian masing-masing, semua anggauta gerombolan tampak lega dan mereka lalu bubaran. Istri Giam Ti bangkit dan berkata, Nih yap, mari silakan masuk rumah agar kita lebih leluasa berbicara. B.L.H.W.A. mengangguk dan ia layu diiringkan nyonya Giam Ti yang memondong anaknya, dan Giam Kui. Para pelayan terus masuk ke belakang untuk mempersiapkan minuman, sedangkan B.H.W.A. dipersilakan duduk di ruangan depan. Sekarang katakan, di mana adanya Hui Hou Wong Yam Ti tanya B.H.W.A. sebagai pancingan. Istri dan adik mendiang Giam Ti itu tampak terkejut dan saling pandang dengan heran. Akan tetapi, Nih yap, dia sudah mati, katanya Giam Ti dengan suara terisat. Apa yang telah terjadi dengan dia? Coba ceritakan dengan sejelasnya jangan berbohong. Nih yap, dia sudah mati, katanya Giam Ti dengan suara terisat. Nih yap, engkau ceritakanlah kepada Lih yap, Giam Kui mengangguk lalu berkata. Kejadian itu baru beberapa hari yang lalu, Lih yap, seorang pemuda yang amat lihat datang ke perkampungan kami ini dan dia mengamuk, merobohkan kami semua, termasuk kakak saya Giam Ti. Kemudian dia memaksa kakak saya untuk ikut dengannya dan melaksanakan semua perintahnya dengan ancaman bahwa kalau kakak saya tidak mau menurut, dia bukan saja akan membunuh kakak Giam Ti, akan tetapi dia juga akan menyiksa dan membunuh kakak ipar ini dan anaknya. Karena tidak mampu melawan dan takut akan ancaman itu, kakak Giam Ti pergi dengan dia, Giam Kui menghentikan ceritanya dan memandang wajah Bih hawe aseolah dia sebetulnya tidak perlu bercerita karena gadis perkasa di depannya itu tentu telah mengetahui semua peritiwa itu. Hem, begitukah? Tahukah hengkah siapa nama pemuda itu tanya Bih hawe. Dua orang itu saling pandang lagi dan menggeleng kepala. Kami semua tidak ada yang tahu siapa dia, Nih Hiap. Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah sikap dan gerak-geriknya halus, akan tetapi dia lihai bukan main. Usianya sekitar 25 tahun, kata Giam Kui. Lalu bagaimana selanjutnya tanya Bih hawe. Kaka saya tidak pulang malam itu dan pada keesokan harinya, ada utusan dari Siaw Lin Si yang mengabarkan bahwa kakak saya telah lewas dan kami disuruh mengambil jenazahnya yang telar berada di luar kuil, kata Giam Kui dan kakak iparnya menangis terisak. Sekarang katakan, bagaimanakah tingkat ilmu silat Giam Ti itu? Apakah dia lihai sekali? Apakah tingkatnya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkatmu tanya Bih hawe kepada Giam Kui? Nih Hiap, dia adalah kakak saya dan juga kakak seperguruan saya. Memang tingkat kepandainya lebih tinggi daripada tingkat saya, akan tetapi tidak jauh selisihnya, mendengar ini Bih hawe mengerutkan alisnya. Tingkat ilmu silat Giam Kui ini tidak berapa tinggi, dalam 2-3 gedrakan saja roboholehnya. Kalau tingkat kepandainan Giam Ti hanya sedikit lebih tinggi dari adiknya ini, tidak mungkin di malam itu mampu memasuki kamarnya tanpa terdengar dan dapat menotoknya. Jawablah sejujurnya, apakah lebih sebulan yang lalu dia pernah menyerbu rumah Kui E. Buncu yang berada di puncak bukit sana itu? Pada malam hari dia melakukan penyerbuan itu Giam Kui mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Ah, tidak sama sekali, Nih Hiap. Terus terang saja, walaupun kami suka melakukan pekerjaan merampok, namun kami tidak pernah menggapgu penduduk sekitar pegunungan ini. Kami takut kepada si Yau Lim Pai dan kami hanya minta sumbangan dari orang-orang luar yang kebetulan lewat di daerah ini, hem pertanyaan terakhir dan ku harap kalian menjawab dengan terus terang karena jawaban ini penting bagi penyelidikanku. Apakah Glam Pai seorang laki-laki yang masuk keranjang dan suka menggangguan lekaah, sama sekal tidak nyonya Glam Pai tiba-tiba berterlak. Mendiang suam leku adalah seorang suam yang baik. Dia amat mencinta saya dan mencinta anak kami di HWA merasa sudah cukup mendapatkan keterangan yang memuaskan hatinya lah bangkit berdiri dan berkata kepada Giam Kui. Nah, cukuplah keterangan kalian. Terima kasih dan aku berpesan kepada semua ah gauta gerombolan ini untuk mengubah kera hidup dan kera kerja kalian. Hentikanlah pekerjaan kalian merampok itu. Giam Kui, engkau pimpinlah anak buahmu untuk bekerja sebagai petani dengan rajin. Kulihat bukit ini memiliki tanah yang amat subur. Kalau kalian rajin dan tekun, bertani di sini tentu akan mendatangkan hasil yang cukup baik. Juga terdapat banyak binatang buruan dalam hutan-hutan di pegunungan ini. Kalian dapat juga menjadi pemburu binatang. Kulit dan dagelangnya dapat kalian jual. Jangan melakukan kejahatan lagi karena kalau kalian masih tidak mau mengubah jalan hidup kalian, pada suatu hari tentu akan muncul pendekar yang membasmi kalian. Bahkan aku senerlap kalau kelak mendapatkan kalian masih menjadi gerombolan perampok, tentu takkan telenggal diam dan takkan memberi ampun. Baik, nih lap, kami akan mentaati pesan lihiap, kata Giam Kui yang memang sudah merasa jerih melihat kematian kakaknya. Bihawa meninggalkan bukel tangsa dengan hat lepuas. Yakinlah kini hatinya bahwa yang memperkosanya dahulu itu jelas bukan Hulhawu Giam T.L. Sambil berjalan menuruni bukit itu Bihawa termenung. Akan tetapi mengapa Giam T mengaku di depan ayahnya bahwa dia yang melakukan pemerkosaan itu pan mengapa murid Siaw Lim Pai itu menangkapnya? Kemudian malah membunuhnya? Tidak salah lagi, pikirnya. Pasti ada rahasia di balik peristiwa ini dan satu-satunya orang yang patut dicurigainya adalah murid Siaw Lim Pai itulah sudah melihat pemuda itu. Pemuda yang tampan dan halus budinya. Dan menurut ayahnya, pemuda itu yang bernarna Chia Song, memiliki tingkat ilmu silat amat tinggi. Bihawa mengepal kedua tangannya. Tak salah lagi, tentu Chia Song itulah pelakunya. Ketika ayahnya menuntut ke Siaw Lim Pai, Chia Song berjanji kepada ayahnya untuk dalam waktu sebulan menangkap pelaku pemerkosaan itu. Chia Song juga datang ke rumahnya untuk mendengar sendiri keterangan dari mulutnya. Semua itu hanya untuk mengelabui ayahnya saja. Tentu pemuda itu menangkap Giam Ti dan memaksa kepala gerombolan itu untuk mengaku bahwa dialah pelakunya. Agaknya Giam Ti terpaksa membuat pengakuan palsu karena takut kalau-kalau istri dan anaknya dibunuh seperti yang diancamkan Chia Song ketika datang dan menangkapnya. Setelah Giam Ti terpaksa mengakui perbuatannya yang sebenarnya tidak dilakukannya untuk melindungi istri dan anaknya, Chia Song lalu membunuhnya agar rahasianya tidak ada yang mengetahui dan membocorkannya. Pasti begitulah yang telah terjadi desis mulut Bihawa dan ia mengepal lagi tangan kanannya. Chia Soh, engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Aku akan mencarimu dan sampai mati aku tidak akan berhenti mencarimu sampai aku dapat bertemu denganmu setelah mengambil keputusan ini dalam hatinya, Bihawa lalu melanjutkannya berlari cepat, dan kedua matanya menjadi masah belan memasuki kota Raja Lin An yang merupakan ibu kota Kerajaan Song Selatan dengan berjalan perlahan-lahan. Tidak mengacuhkan pandang mata para pria di jalanan yang ditujukan kepadanya karena hal itu sudah biasa baginya. Semenjak berpisah dari Jitkong lama dan turun gunung, di setiap kota dan dusun yang dilewatinya, ia selalu melihat mata para pria yang memandang kepadanya dengan kagum, ia tidak memperdulikan lagi pandang mati mereka itu karena ia sendiri sedang asik terkagum-kagum melihat bangunan-bangunan desa di kota Raja Lin An. Ketika ia meninggalkan kota Raja, dilarikan oleh kakek Oukan yang menculiknya, ia baru berusia tujuh tahun. Selama lebih dari sebelas tahunlah meninggalkan kota ini, dan sekarang ia memasuki kota ini dengan rasa kagum berkan main. Segalanya sudah berubah. Bangunan-bangunan besar dan indah. Taman-taman yang luas. Toko-toko penuh bermacam-macam barang rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makanlah menjadi bingung dan tidak mengenal. Jalanlah sudah lupa di mana letak rumah orang tuanya. Kemudian ia teringat. Rumah orang tuanya berada di sebelah barat Istana Raja. Tidak begitu jauh dari istana, sekitar satu kilometer saja jauhnya. Teringat akan ini, ia lalu mencari Istana Kaisar. Dengan bertanya-tanya, mudah saja ia menemukan bangunan-bangunan megah istana itu. Dari sini diambilnya jalan yang menuju ke barat. Setelah berjalan sekitar satu kilometer, ia menjadi bingung lagi karena rumah-rumah di situ sudah banyak berubah. Ia tak dapat mengenal lagi yang mana rumah orang tuanya. Hatinya yang tadinya semakin tegang setelah ia mengambil jalan INL, berubah menjadi bingung. Yang mana rumah orang tuanya lah berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampaknya baru. Pekarangan rumah itu mirip dengan pekarangan rumah orang tuanya dahulu. Dan bentuk rumahnya juga sama, hanya yang ini tampak baru. Ah, tak salah lagi. Inilah rumah orang tuanya. Pohon tua di sebelah kiri itu, di mana ia sering bermain, masih ada. Dengan hati gembira penuh harapan Bilan memasuki pekarangan itu. Karena hatinya tegang dan pandang matanya ditujukan penuh perhatian ke arah bangunan, ia tidak tahu bahwa sejak tadi beberapa pasang net menatap dan mengikuti gerak-geriknya dari sebuah gardu penjagaan yang terdapati di pekarangan itu. Bilan melangkah masuk. Hei, Nona! Berhenti terdengar bentakan dan tiba-tiba dari sebelah kanannya muncul nelitna orang berpakaian perajurit yarik membawa tombak, langsung mereka itu berdiri titik menghadang di depannya, memandang dengan sikap keren akan tetapi mulut mereka menyeringai secara kurang ajar. Bilan memandang mereka dengan heran. Dahulu, rumah orang tuanya tidak dijaga oleh perajurit, maka ia menjadi ragu lagi apakah ia memasuki pekarangan rumah yang keleru. Seorang perajurit jangkung dan agak pya menjadi kepala penjaga, mengamati wajah dan tubuh Bilan dengan pandang mat celapar, kemudian bertanya dengan suara keren. Nona manis, engkau tidak boleh memasuki pekarangan ini begitu saja tanpa izin dari kami. Engkau siapakah dan apa kehendakmu memasuki pekarangan ini melihat sikap yang ceriwis itu, Bilan teledak mau memperkenalkan namanya. Langsung saja ia bertanya. Bukankah ini rumah perwirahan si Tiong si jangkung itu memandang kepada Bilan dengan matel, terbuka lebar karena heran, lalu menoleh kepada teman-temannya dan tertawa, diikuti suara tawa teman-temannya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang berusia antara 22 dan 25 tahun, tentu saja mereka tidak mengenal nama itu karena pada waktu perwirahan si Tiong tinggal di situ, belasan tahun yang lalu, mereka masih kecil dan belum menjadi prajurit. Hahaha, nona manis, apakah engkau bermimpi kata si jangkung sambil menengok ke arah rumah yang ditunjuk oleh Bilan. Gedung ini adalah milik dan tempat tinggal Chiang Kongcu, Chuan Muda Chiang, dan kami tidak mengenal siapa itu perwirahan si Tiong Bilan mengerutkan alisnya. Setelah Deni melihat keadaan pekarangan dan rumah gedung itu, walaupun terdapat banyak perubahan, namun ia merasa yakin bahwa inilah rumah orang tuanya lah memandang lima orang prajurit dan maklum bahwa mungkin mereka INL tidak tahu apa yang terjadi sebelas tahihin lebih yang lalu karena pada waktu itu mereka ini tentu belum menjadi prajurit. Akan tetap, penghuna baru rumah INL tentu tahu di mana adanya orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya sudah pendah tempat atau ditugaskan di kota lain. Kalau begitu aku akan bertemu dengan Chiang Kongcu, kata Bilan. Mendengar ini, lima orang prajurit itu menyeringai semakin lebar. Wah, ini namanya domba muda gemuk menghampiri harimau yang sedang lapar. Engkau akan ditelannya bulat-bulat kata seorang prajurit. Si jangkung tertawa, Haha, itu benar, Nona. Engkau begini cantik, begini lembut. Daripada dagungmu yang lembut dicabik-cabik harimau kelaparan, lebih baik engkau ku jadikan istriku. Aku vtasih perjaka ting-ting dan sebentar lagi naik pangkat. Mari kita bicara di dalam gardu, biar lebih bebas, lewasaan asik. Si jangkung itu menjulurkan tangannya menangkap pergelangan tangan kanan gadis itu dan hendak meneroknya untuk diajak memasuki gardu penjagaan, ditertawakan oleh empat orang temannya. Bilan menjadi marah sekali. Sekali menggerakkan tangan kanannya, ia sudah menusuk lambung orang itu dengan jari-jari tangannya. Huk tu biih si jangkung ditekuk ke depan karena perutnya terasa nyeri bukan main dan ketika dia membungkuk itu, Bilan menangkap dan menjambak rambutnya sehingga topi seragamnya terlepas dan rambutnya terurai. Bilan menjambak rambut dan menekan kepala itu sehingga si jangkung mengadu-adu dan kepalanya tertekan ke bawah, tak dapat meronta karena dia masih menderita nyeri hebat pada perutnya yang disodok tadi. Empat orang temannya terkejut dan cepat mereka itu menerjang maju, hendak memukul dengan tombak mereka. Akan tetapi, Bilan menggerakkan tangan kiri dan kaki kanait nipat kali. Empat orang prajurit itu pun roboh terbariting dengan keras, tombak mereka terpental dan terlepas. Sekali sambar, Bilan telah merampas tombak dari tangan si jangkung, kemudian melepaskan jambakan dan menggunakan kaki kiri menginjak kepala itu dari belakang sehingga muka si jangkung tertekan dan mencium tanah. Bilan menodongkan ujung toitiba keruncing itu pada punggung si jangkung, menghardik. Berani engkau kurang ajar kepada ku si jangkung ketakutan dan tanpa terasa celananya menjadi basah. Ampun, Nona, ampunkan saya, saya tidak berani lagi. Empat prajurit lain merangkak bangun dan mereka pun tidak berani menyerang melihat betapa Nona itu ternyata Lihai bukan main dan kini mengancam komandan mereka dengan tombak. Hayo cepat antar aku menewuli penghuni rumah ini. Jangan banyak pingkah kalau engkau tidak ingin tombakmu. Ini menembus dadamu Bilan menghardik sambil melepaskan tekanan kakinya pada kepala orang itu. Baik, baik, Nona, si jangkung merangkak dan bangkit berdiri sambil meringis dan memegangi perutnya yang masih nyerl, mukanya, terutama bibir dan hidungnya, berlepotan tanah. Hayo Maju Bilan menodongkan tombaknya di punggung si jangkung itu yang berjalan menuju ke gedung dengan agak terpincang dan muka ditundukan. Dia merasa takut sekali karena ujung tombak yang runcing itu terasa benar menekan punggungnya. Setelah mereka tiba di pendapa, tiba-tiba pintu depan rumah gedung itu terbuka dari dalam dan muncullah empat orang laki-laki dari dalam. Bilan memandang penuh perhatian. Seorang dari mereka adalah pria berusia 60 tahun lebih, berpakaian gagah dan indah, pakaian seorang panglima perang, bertubuh tinggi besar dan pandang matanya angkuh seperti pandang mati seorang yang sadar dan bangga akan kedudukan dan kekuasaannya. Orang kedua juga berpakaian seperti seorang panglima, hanya tidak sementereng pakaian panglima tunggi besar itu. Usia orang kedua itu sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi kurus, mukanya begitu kurus mirip muka tikus, akan tetapi matanya tajam dan bergerak-gerak membayangkan kecerdikan. Orang ketiga berpakaian seperti seorang tosu, pendeta agamatu, tubuhnya pendek gendut, tampak lucu. Usianya sekitar 65 cahun, mukanya berwarna kekuningan, muyuknya tersenyum mengejek dan pandang matanya agak memandang rendah segala sesuatu. Adapun orang keempat masih muda, sekitar 30 tahun, tubuhnya tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah dengan alisnya yang hitam tebal. Dia berpakaian seperti seorang pemuda bangsawan, pakaiannya indah dan dia pesolek, rambutnya licin berminyak, bahkan kulit mukanya ada tanda-tanda bekas bedak. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya carukir indah. Apakah aku berhadapan dengan pemilik dan penghuni rumah ini? Tanya Bilan sambil memandang empat orang itu. Orang muda bangsawan itu melangkah maju. Nona, akulah pemilik rumah ini. Nona, selapakah dan ada keperluan apakah mencarlaku mendengar ini? Bilan mengayunkan kaki menendang dan perajurit jangkung itu terlempar dan jatuh terbantih bergulingan. Bilan melemparkan tombak itu ke dekat orang itu sambil membentak, pergilah tombak itu menancap di atas tanah, dekat si jangkung yang terlempar keluar ke pekarangan. Setelah itu Bilan menghadapi empat orang itu. Sikapnya tenang saja biarpun ia berhadapan dengan orang-orang yang melihat pakaiannya tentu merupakan orang-orang berkedudukan tinggi. Jadi engkaukah yang sekarang menempati rumah ini? Tanya Bilan sambil memandang kepada pemuda tinggi besar itulah sudah dapat menduga agaknya orang INL yang tadi oleh para prajurit penjaga disebut sebagai Ciyang Kongcu. Benar akali, nona. Aku, Ciyang Ban, yang menjadi penghuni rumah ini. Apakah yang dapat aku bantu untukmu Ciyang Ban, atau lebih dikenal sebagai Ciyang Kongcu, berkata sambil tersenyum ramah setelah dia melihat jelas betapa cantik jelitannya gadis itu. Dia pun melihat betapa gadis itu lihaid dan kuat sekali, tidak hanya dapat memaksa kepala jaga mengantarnya, akan tetapi juga dari tendangannya tadi taulah dia bahwa gadis itu memiliki ilmu silat yang tangguh. Aku ingin mengetahui tentang penghuni lama rumah ini, yaitu perwira Han Si Tiong dan istrinya. Kalau mereka tidak tinggal di sini lagi, dimantakah mereka sekarang berada mendengar pertanyaan ini, Ciyang Kongcu menoleh kepada tiga orang lain yang keluar bersamanya, kemudian Panglima yang tinggi besar dan berpakaian indah mewah itu berkata, Perwira Han Si Tiong? Ah, tentu saja kami mengenalnya dengan baik, Nona. Dia adalah rekan dan sahabat kami. Akan tetapi, siapakah engkau, Nona mendengar bahwa Panglima tua tinggi besar itu mengaku sebagai sahabat ayahnya dan hal ini sewajarnya karena mereka sama-sama perwira kerajaan, Bilan segera menjawab, saya adalah Han Bilan, dan saya ingin mengetahui di mana adanya ayah dan ibu saya, ahaha. Kiranya engkau putri Han Siang Kun yang diculik penjahat ketleka masil kecil? Senang sekal kami melat engkau dalam keadaan selamat, Nona Han. Akan tetap lemarlah tetap masuk dan bicara di dalam teledak pantas kita bicara sambil berdiri di luar, Terima kasih, kata Bilan dan ia mengikuti mereka masuk ke ruangan dalam yang luas. Begitu memasuki rumah itu, Bilan merasa terharu karena rumah di Mapa Iyadilah tekan dan dibesarkan sampai berusia tujuh tahun. Setelah memasuki rumah itu, ia yakin benar bahwa ini rumah orang tuanya dahulu walaupun perabot rumahnya telah diganti dengan barang-barang yang indah dan mahal. Setelah mereka Han Bilan dan empat orang itu duduk, Ciyang Ban atau Ciyang Kongcu memperkenalkan tiga orang lampia kepada gadis itu. Han Siokla, Nona Han, perkenalkan. Ini adalah ayahku bernama Ciyang Sanbo atau disebut Ciyang Goan SWE, Jenderal Ciyang, sekarang menduduki jabatan Panglima Besar, Bilan memandang kepada Panglima yang tinggi besar itu. Ciyang Goan SWE mengangguk dan tersenyum kepadanya. Haha, Han Siokla, aku adalah sahabat baik ayahmu. Agaknya engkau telah lupa kepadaku, akan tetapi aku masih ingat kepadamu yang ketika itu masih kecil. Engkau baru berusia tujuh tahun ketika engkau dilarikan penculik. Kami telah mengerahkan pasukan penyelidik untuk mencarimu, namun tidak berhasil, dan ini adalah Lui Ciyang Kun, perwira. Lui, pembantu ayahku, Ciyang Kongcu memperkenalkan perwira tinggi kurus bermuka tikus itu. Nama lengkapnya Lui Wan Han Soe Cia, aku pun mengenal baik ayahmu, perwira Han Si Tiong yang gagah itu, kata Lui Ciyang Kun dengan pandang matanya yang cerdik. Dilan hanya mengangguk karena semua itu tidak ingin ia ketahui. Yang ingin ia ketahui adalah di mana ia dapat bertemu dengan orang tuanya. Dan Totiang, bapak pendeta, ini adalah Hwa Hwa Chin Jin. Dia adalah buruku, Han Soe Cia, Klang Kongcu memperkenalkan pendeta itu. Sian Chai, Han Soe Cia adalah seorang gadis yang cantik dan gagah perkas sekali. Printo, aku, senang dapat bertemu denganmu, terima kasih atas perkenalan ini, Ciyang Kongcu. Akan tetapi saya ingin sekali mengetahui di mana saya dapat bertemu dengan ayah ibu saya, Ciyang Kongcu tidak menjawah melainkan menoleh kepada ayahnya. Ciyang Go An Soe kini yang menjawab pertanyaan bilan, sedangkan Ciyang Kongcu memberi isarat kepada tiga orang itu. Lui Ciyang Kun segera bangkit dan berkata, Saya akan menyampalkan perintah Ciyang Kongcu, perwira tinggi kurus ini lalu pergi ke belakang. Han Soe Klap, kata Ciyang Go An Soe. Kiranya akulah yang lebih tahu akan keadaan orang tuamu daripada serna orang yang berada di sini karena ayahmu masih terhitung pembantuku. Kurang lebih sebelas tahun yang lalu, Han Ciyang Kun dan istrinya berangkat ke perbatasan utara untuk memimpin pasukan halilintar berperang melawan musuh di utara, bilan mengangguk tak sabar. Saya masih ingat akan semua itu, Klang Go An Soe, ketika ayah ibu pergi berperang, datang si Jahana Mau Kan yang berjuluk Toat Beng Coa Ong itu ke rumah ini, membunuh luma dan tukang kebun yang tidak berdosa, lalu menculok saya. Klang Go An Soe mengangguk-angguk. Benar, agaknya orang tuamu mempunyai musuh yang hendak membalas dendam, akan tetapi karena orang tuamu tidak berada di rurta, maka musuh itu lalu menculikmu. Kami telah mengerahkan pasukan untuk mencari, namun sia-sia sehingga kami putus asa. Maka, bukan main girang rasa hati kami ketika hari ini tiba-tiba engkau muncul dalam keadaan sehat dan selamat. Han Sio Chia kami sudah menganggap keluargamu seperti keluarga sendiri tapi dimanakah sekarang orang tuaku, Chiang Go An Soe tanya bilang tak sabar. General Chiang menghelana paspan yang sesungguhnya, hal itu Kaigi tidak mengetahunya. Ketika mereka pula setelah menang dalam perang, mereka kami beritahu tentang peristiwa di rumah ini, bahwa engkau diculik penjahat tanpa kami ketahui selapa penculik itu. Ayah ibumu lalu pergeladar les LNL, katanya hendak mencarmu dan ayahmu bahkan mengembalkan pangkatnya kepada Sri Baginda Kaisar karena DLA akan pergi mencarimu. Dan sampal sekarang orang tuamu itu tidak pernah kembali ke sini. Kami prihatin sekali, Han Sio Chia, akan tetapi setelah kini engkau kembali dalam keadaan selamat kami merasa girang bukan mal. Tentang orang tuamu, jangan khawatir, kami tentu akan menyebar penyelidik ke seluruh penjuru untuk mencari mereka sampai dapat ditemukan lebih lan merasa girang dengan janjil ini. Memang akan sukarlah baginya mencari orang tuanya kalau ia tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau General Chiang menyebar banyak penyelidik, tentu hasilnya akan jauh lebih baiklah bangkit berdiri dan merangkap kedua tangan depan dada. Terima kasih, Goan S.W.E. General Chiang melambaikan tangan menyuruh gadis itu duduk kembali. Ayah, nona, atau lebih baik ku sebut bilang saja. Orang tuamu sudah seperti saudara denganku, maka engkau kuanggap sebagai keponakanku sendiri. Jangan sebut aku Goan S.W.E., cukup dengan Taman Chiang saja kalau begitu, aku adalah toh aku, kakak, bagaimu dan engkau siaumoi, adik perempuan. Dan, bagiku kata Chiang Kongcu sambil tersenyum, pada saat itu, Kui Chiang kun memasuki ruangan itu diikuti beberapa orang pelayan wanita yang membawa hidangan yang masih mengepul. Melihat ini, Bilan berkata, airh, Paman Chiang, tidak perlu repot-repot, sama sekali tidak repot, Bilan. Saking gembiranya hati kami, melihat engkau muncul dalam keadaan selamat dan sehat seolah-olah kami melihat seorang kekonakan yang telah mati hidup kembali, maka kami ingin menyambutmu dengan pesta dan piakan bersama. Mari, jangan sungkan-sungkan kata Jenderal Chiang dengan gembira sambil menuangkan anggur ke dalam cawan di depan dekalan. Bilan bangkit berdiri. Maafkan saya, Paman. Saya, saya ingin ke kamar mandi sebentar, Jenderal Chiang tersenyum dan menganggup maklum. Tentu gadis itu ada keperluan ke kamar mandi, mungkin hendak membuang air kecil. Maka dia menoleh kepada seorang pelayan wanita. Antarkan nonahon ke kamar mandi. Pelayan itu lalu menghampiri Bilan yang bangkit berdiri dan mengikuti pelayan itu masuk ke bagian dalam. Kamar mandi rumah gedung itu masih di tempat yak dulu. Ada dua buah. Yang besar untuk keluarga dan yang kecil untuk para pelayan. Bilan memasuki kamar mandi yang besar dan menutup daun pintunya. Setelah Bilan kembali ke ruangan tamu, hidangan sudah lengkap di atas meja. Uap yang sedap memenuhi ruangan itu. Bau sedap masakan bercampur dengan bau harum minuman anggur dan arak. Mari kita minum untuk menyambut keponakan Kuhon Bilan dan I mengucapkan selamat datang kata Jenderal Chi yang sambil mengangkat cawan araknya. Semua perang mengangkat cawan masing-masing dan minum untuk kehormatan Bilan. Gadis ini merasa gembira juga mendapatkan penyambut ap geramahku. Maka, ia pun tidak sungkan-sungkaki lagi ketika mereka mulai makan minum dengan gembira.